Hari ini kita akan sama-sama ngebahas tentang saham window dressing yang biasanya harga sahamnya cenderung akan naik di bulan Desember. BTMU disclaimer on terlebih dahulu, sejarah atau history yang biasanya harga sahamnya naik di bulan Desember belum tentu akan naik di Desember 2021 ini. Jadi, apa yang saya analisa hari ini, kalian tetap harus menganalisa ulang sebelum kalian membeli sahamnya. Dan langsung aja kita bahas tentang window dressing. Let's go! Buat kalian yang belum tahu itu apa window dressing, kita sama-sama cari di Google. Ini ada di websitenya investor.id. Dan dressing merupakan strategi para manajer investasi dan emiten meningkatkan tampilan kinerja sahamnya, reksadana, dan portfolio bisnis sebelum disajikan kepada investor dan pemegang saham. Tentunya mereka ingin kinerja mereka pasti positif di tahun tersebut. Nah, bagaimana kita bisa tahu sebuah saham atau sebuah emiten di bulan Desember itu secara 10 tahun terakhir harganya selalu naik atau kemungkinan naik presentasinya lebih besar. Apakah kita harus lihat data satu per satu di IDX atau ada cara yang lebih simple? Nah, di sini saya mengajak kalian menggunakan cara yang lebih simple yaitu menggunakan fitur seasonality yang ada di aplikasi Stockfit. BTW saya sendiri sudah pakai aplikasi Stockfit sekitar lebih dari 2 tahun dan mereka lagi ada promo. Fee beli mereka itu cuma 0,043% saja dan untuk fee jualnya itu 0,143%. Dan bisa bandingin dengan sekretus yang lain, saya jamin di tahun 2021 mereka lah yang termurah. Langsung aja kita ke layar monitor untuk bahas seasonality. Oke, di layar monitor kita ini ada tampilan dari aplikasi Stockfit secara web-based ya. Dan hari ini saya akan mengajak kalian 6 saham yang saya sudah lihat. Monus saya cukup menarik dan salah satunya sudah saya punya. Kalian tinggal tebak sendiri. Saya punya yang mana. Sebenarnya harusnya kalian kalau sudah menonton video saya harusnya tahu. Kita mulai dari 4 bank besar yang ada di Indonesia. Mulai dari bank BCA dengan market cap terbesar BTW. Fitur seasonality ada di sebelah sini. Dan fitur ini hanyalah untuk Stockfit Pro user ya. Jadi kalian pastikan kalian sudah terdaftar. Buka akun Stockfit. Dan buka akun sekuritasnya juga sekalian. Supaya bisa mendapatkan fitur Stockfit Pro ini secara gratis. Oke. Kita langsung ke sociality lalu kita ke saham BCA. Dan kita bisa lihat ya. Kita tekan show. Nah, kita bisa lihat nih. Persentasenya itu kita bisa lihat. 8 kali naik, 2 kali turun. Untuk saham BCA. Nah, itu turunnya 2018 dan 2013 ya. 2 tahun itu turun. Tapi sisanya naik. Dan biasanya beberapa tahun terakhirnya naiknya cukup kencang. Kita bisa lihat 2015. 7,47%. 8%, 7%, 6%, 9%. Dan kita nggak tahu bagaimana nanti di Desember 2021. Mudah-mudahan naiknya juga kencang ya. Berikutnya kita ke saham bank BRI. Kita lihat. Nah, BRI juga sama. 80% itu kemungkinan di bulan Desember dia juga naik. Bahkan kita bisa lihat di 7 tahun terakhir itu saham bank BRI selalu naik. Nah, saham yang ketiga perbankan kita langsung aja lihat saham BMRI. Dan kita bisa lihat. Nah, BMRI ini sedikit kurang begitu bagus ya. Tapi juga lumayan lah ini ya. 7 kali naik, 2 kali turun, dan 1 kali tidak naik. Tahun 2020 BMRI ini kebetulan tidak naik. Jadi ya, presentasi kenaikan yang 70 trend. Sebenarnya cukup besar juga. Ya, berikutnya BBNI kita lihat terakhir. Ini sama juga ya. Mirip sama BMRI. Dia 7 kali naik. 1 kali turun, dan 2 kali tidak naik. Tapi ini udah lama sekali di tahun 2011 dan tahun 2012. Itu adalah 4 bank besar di Indonesia. Kita lihat sama-sama. Kemungkinan naiknya di bulan Desember 2021. Berikutnya ada lagi saham LK45 yang menurut saya menarik. Dan saya ingin share ke kalian. Yang pertama adalah saham Pegas. Kita tahu saham Pegas sudah naik banyak dan ini lebih wow lagi. Kenapa? Karena Pegas ini 9 kali naik dan 1 kali turun. Atau persentasenya itu 90% naik di bulan Desember. Ya, kita bakal bisa lihat selama 3 tahun terakhir naiknya cukup banyak. 8%, 13%, dan 19%. Jadi kita bisa lihat Pegas, Desember naiknya sangat banyak sekali. Dan terakhir kita ingin lihat saham yang mungkin kalian juga ngasing. Saham Astra International, ASII. Ini juga sama. 90% mirip sama dengan Pegas. Ya, 9 kali naik, 1 kali turun. Turunnya itu terakhir di tahun 2018. Ya, dan tahun lalu 2020 naiknya sekitar 13% cukup bagus. Secara fundamental kita juga tahu Astra International saham yang sangat bagus sekali. Nah, itulah sekian share saya hari ini untuk 6 saham yang menurut saya bagus. Untuk mungkin kita bisa investasikan dalam jangka yang pendek. Mungkin kalau misalkan kalian punya bonus tahunan, kebutuhan dapat. Kalian bisa investasikan untuk di saham dan menggunakan momen window dressing ini. Ya, mudah-mudahan cuan. Dan kalau kalian sudah cuan, jangan lupa komen di depisi di bawah supaya kita saling menyemangatkan satu dengan yang lainnya. Nah, BTW, apabila kalian suka video ini silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe dan loncengnya tekan. Agar apabila saya keluar video baru, langsung yang pertama ternotifikasi. BTW, kalau kalian ingin daftar aplikasi Stopbit ini, saya bakar taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Salam cuan dan bye-bye.